Intro Halo Assalamualaikum Wr Wb Bertemu lagi bersama saya Sumarni Bayuanita SSMA Dalam acara Dunia Kita Kece Dalam Dunia Kita Kece pada hari ini Saya akan mewawancara dengan seseorang yang Mungkin banyak yang belum kenal Tapi ternyata beliau ini adalah Pemilik salah satu destinasi wisata Yang ada di kota Palembang Kalau teman-teman pernah mendengar Yang namanya Rumah Ong Buncit Nah hari ini kita akan ngobrol bersama beliau Kita akan langsung bertemu dengan Pak Diman Selamat siang Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Wr Wb Apa kabar Pak Diman? Sehat sehat Pak Sehat Alhamdulillah Gimana kesibukan hari ini Pak? Ya biasa-biasa lah Karena zaman Covid ini maklum aja Pak Jadi agak sepi lah dari pengunjung-pengunjung Agak kurang lah dari Covidnya Oke Kita pengen ngobrol-ngobrol lebih banyak Tentang Rumah Ong Buncit sendiri gitu ya Bagaimana kita ketahui bahwasannya Rumah Ong Buncit ini memiliki sejarah yang cukup panjang gitu ya Pak ya Mungkin Pak Diman bisa memperkenalkan diri pribadi terlebih dahulu Baru kemudian nanti ajak kita bercerita tentang bagaimanakah sejarah rumah yang begitu indah ini Pak? Boleh? Ya ya Paling-paling sebagian yang saya tahu ya Karena umur juga kan jauh kan? Nah jadi Kalau menurut sepengetahuan dari saya Umur rumah ini kan sudah abad ke-17 ini Pak Sudah abad ke-17 Yang datang dulu pertama sini kan Bu Yud saya kan Ya boleh dikatakan Terkenal lah paling terkaya Di Palembang ini Mereka berdagang lah Lempa-lempah Ya berdagang-lempah Dan juga dia ada Terkenal paling terkenal sekali Dia boleh katakan penjual sama pembeli karet Paling terbesar di Palembang ini Dan mereka juga datang ke sini lah Pakai roda lambung Kapal roda lambung Mereka lah yang mendirikan rumah ini Mbak Itu Pak Oktober ke-17 Nah itu Mbak Jadi pertama kali pada abad ke-17 Nenek moyangnya Pak Diman Iya betul Berarti sekarang usia rumah ini sudah berapa tahun Pak? Kalau untuk persisnya Saya kurang begitu tahu Tapi sekitar 17 Sekian-sekian Apa 17.00 gitu Kurang lebih 300 tahun Pak Iya betul Kalau mungkin dari awalnya berdiri Mungkin Pak Diman bisa Sampaikan kepada kita semua Sudah berapa kali di renovasi sih Pak Rumah ini Pak Bagus itu pertanyaan itu Mbak Iya Senangnya Jadi begini Mengenai renovasi Untuk Saat ini Sampai ke saya Istilahnya saya hidup lah Saya lahir Dari zaman sekarang ini Sampai sekarang ini Tidak pernah rumah ini di renovasi Lain Iya lain dari posisi di depan ya Mbak Itu wajar kan Karena posisi di depan itu Hujan panas kan Kalau disini pun Dari start dari sini Sampai ke dalam Tidak pernah ada renovasi Oke Jadi begini Mbak Perlu diketahui juga Dulu kan Kalau kita keluarga Kita ada hajatan Kawin apa-apa Itu kan Di rumah ini lah Posisinya Kalau sekarang kan Pakai Ada di hotel Di mana kan Nah kalau dulu Disinilah Semuanya disini Ya jadi teman-teman Untuk bisa diketahui Bahwasannya Palembang ini Merupakan sebuah kota Yang banyak sekali Adat istiadatnya gitu ya Dan banyak sekali etnisnya Etnis Tionghoa Ataupun Cina Menjadi salah satu Etnis yang hadir Mewarnai kehidupan Masyarakat di kota Palembang Selain juga mungkin ada Etnis Arapa ya Dan juga etnis Melayu Nah Pak Boleh dijelaskan juga Kepada kita Di sekitar sini kan Juga ada kampung Kapitan ya Ada nggak hubungannya Antara kampung kapitan Dengan rumah Ong Buncit Pak Ya kalau kita ngomong Tidak ada hubungan Ya ada hubungan ya Kalau kita ngomong Tidak ada hubungan Ada hubungan ya begini Maksud saya itu Ya karena dia hubungan itu Kan sama-sama orang Cina Ya kalau orang dulu Kan masih ada hubungan lah Itu Itu Kalau mau Istilahnya hubungan Keluarga dekat Tidak lah Jadi ya namanya Orang Cina Sama-sama Ya Kayak akrab lah Jadi kalau boleh diceritakan Sejak abad ke-17 Nenek moyang Pak Diman Datang ke kota Palembang Gitu kan Kemudian mendirikan rumah ini Gitu ya Dan akhirnya Berdiri lah Kalau kita bisa ngelihat Ini kayaknya bukan cuman Ada nuansa-nuansa Chinese Ataupun yang satu Tiongho Tapi juga ada nuansa Melayu Betul Betul Jadi campuran Campuran Karena kalau di Melayu itu kan Ada bagian depan Bagian tengah Bagian belakang Mungkin bisa diceritakan Kalau rumah ini disini Menggunakan Pasang yang mana nih Ketika membangunnya Nah kali Jadi gini ya Rumah ini kan Kalau kita masuk dulu Start masuk kan Waktu masuk kan Pasti kita Dunduk kan Nah di depan kan Ada altar dewa Oke Masih dipertahankan Jadi ya Karena kita kan Ada oma saya kan Jadi dia Tetap di Kongucu kan Jadi kalau Start dari Waktu kita mau masuk Itu tetap kita rumah Kalau kita ada rumah Pasti kita Terbalik kan Nah tetap Masuk kedua juga Begitu Karena ada altar Ada altar Jadi untuk diketahui Para penonton Candra Demoka TV Pak Diman sendiri Mengandat agama Islam Ya Pak Sedangkan oma Masih mengandat agama Kongucu Jadi di rumah ini Sangat istimewa sekali Jadi ada Pak Diman Dan ada oma Yang tetap mempertahankan Tradisi dan leluhurnya Oke jadi Itu dulu Kita akan bercerita Lebih panjang lagi Di segmen yang kedua Tetap bersama Dunia Kita Kece Halo ketemu lagi Di Dunia Kita Kece Kita akan masuk ke segmen ketua Masih bersama Pak Diman Lengkapnya siapa nih Pak? Budiman Pak Budiman Sebagai pemilik Dari rumah Ong Buncit Tadi pertama kita udah cerita Tentang sejarah ya Pak ya Sekarang mungkin bisa Dilanjutkan kembali Pak Kalau kita ngelihat Sekeliling rumah ini Yang cukup luas ini Kita masih ada Altar-altar ya Pak ya Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Tentang Kok bisa masih ada altar disini Atau kayak gimana sejarahnya Oke Jadi saya luruskan lagi Mbak Jangan dikatakan Saya pemilik Salah nanti kan Oke Saya sebagai cicit lah Boleh kata kan Cicit Cicit dari Orang dalam lah Dari Ong Buncit Nah jadi gini Mengenai altar itu Nah jadi kembali Kenapa saya bisa Menebak rumah ini Dari abad 17 Selama ini Saya tidak tahu Kami pun dari keluarga sini Pun tidak tahu Bahwa rumah ini Abad ke-17 Saya tahu dari mana Nah waktu itu kan Kami mengadakan kirab Dua kali Kirab si Jaya Untuk rombongan agama-agama Buddha Berapa ribuan waktu datang waktu itu Nah jadi Dari biksu juga datang Dia bilang Dari nisan Dari kakek saya Boyut saya Bisa dibuka Nah dari situ Huruf-huruf Chinese itu Bisa ketahui Abad ke-17 Nah jadi Sudah kita bisa Memastikan rumah ini Abad ke-17 Kalau kita lihat kan Disitu ada tulisan Chinese ya Pak ya Itu Apa artinya Pak? Kalau artinya itu Huruf-huruf Chinese lama Sebenarnya ada Tapi saya tidak Teringat semua Ada yang Subur Ada juga makmur Jadi semuanya Maksudnya positif ya Pak ya Tentang kehidupan ya Pak ya Oke Mungkin tadi kita sempat Ngomongin tentang bahwasannya Oh di rumah ini Ternyata memiliki Sikap Saling menghargai Karena Memiliki beberapa Kepercayaan ya Pak ya Oke Mungkin bisa diceritakan Pak Ada berapa Kepercayaan yang bisa Yang dianut oleh Apa namanya Penghuni rumah ini Dan bagaimana Seperti itu Nah itu bagus itu Tanyaan itu Pak ya Nah jadi gini Setahu saya yang tinggal di rumah ini Kayak-kayak paman saya Nah itu kebanyakan Ada yang agama Islam Ada agama Buddha Ada agama Kristen Ada agama Katulik Ya Alhamdulillah Ya Konghucu Oma saya Jadi Alhamdulillah Sampai sekarang pun Tidak ada keributan Aku Jadi bisa saling menghormat Sama-sama agama itu Jadi ketika lebaran kemarin Kayak gimana Pak? Ya paling-paling Sama-sama keluarga dulu Saling kunjung Bikin ketupat ya Pak Tetepat Bikin ketupat Jadi mungkin ada menu khusus Pak Kalau lebaran di rumah Ong Bucut Seperti apa Pak? Ya kalau menu khusus ya Tidak begitu lah Pak Karena kita utamakan untuk Leluhur kan? Kita tetap leluhur dulu Baik Setahu saya Rumah Ong Bucut ini Membuka pintu secara luas Kepada masyarakat umum ya Pak ya Yang mau berkunjung gitu kan Dan terlebih kemarin Kita juga sama-sama ketahui Bahwasannya pernah ada Namanya Pasar Baba Bucut Ya Pak ya Dan setelah Pasar Baba Bucut Yang berkini sama dengan Genpi Sumsel Untuk pelaksanaan launchingnya Tetep juga Menerima penginapan gitu ya Pak Kalau ada mahasiswa Ingin melakukan makrab Atau seperti apa Mungkin juga bisa disampaikan Pak Di sini Kayak gimana prosesnya Mungkin kalau misalnya saya Nih sama teman-teman Di sisi Pol Chandra di muka Juga mau nginep Seperti apa gitu Jadi Tesan saya Sekarang lagi saya Ngucapkan terima kasih Dengan komunitas Saya di Genpi Itu yang pertama Yang kedua Bagi anak-anak mahasiswa Yang mau makrab Kayak-kayak biasa kan Selama ini kan Saya terima juga makrab Untuk homestay Saya terima Nah baik juga Dari rombongan mahasiswa Mau supernir Ya kita ada supernir Ini dari Nipah Ya betul Kerajinan-kerajinan Dari warga sini Cantik ini Gelas sama tatakannya Ya Pak ya Segini berapa Pak Sekitar 20 ribu 20 ribu Satu paket Cangkir dan tatakannya Jadi kalau misalnya Ada mahasiswa Yang mau juga Memanfaatkan rumah Ong Buncit Bisa menghubungi Pak Diman Iya Boleh Oke Nomor HP Ada disini Bisa langsung Contactkan Jalimati TV Untuk tahu Nomor HP Pak Diman Oke Baik Setelah itu Mungkin kita bisa ngobrolin lagi Pak Kita lihat Kalau disini kan Bisa langsung Lihat sungai musik Dan disitu juga ada Gudang Buncit Jadi hubungannya dengan Kampung Kapitan Kalau hubungannya dengan Gudang Buncit Yang ada di seberang sungai Itu ada apa Pak Wah cantik ya Itu Itu Mbak gudang itu dulunya Kakek kita naruh Material Oh gitu Ya Jadi kan kapal-kapal Kakek kita kan Sampai sekarang pun masih Jadi kalau seandainya Namanya apa itu Kalau bahasanya itu Di material itu Workshop lah Jadi kalau ada Kerusakan-kerusakan apa Lainnya disitu Rumahnya disini Tapi tempat kerjanya Disitu Jadi pas banget Di seberangan situ Jadi kalau ada Ini Amal-amanya Kaitannya dengan Sungai musik Kenapa pilih Di pinggir sungai musik Lokasi rumah ini Pak Nah bagus itu Tanya gitu Jadi begini Orang dulu kan Yang kebanyakan Setahu saya Orang-orang Cines Yang datang ke Palemang ini Dia pasti Larian ke Dekat tepin musik Sungai musik Kenapa dia mau Berdagang Karena Kakek saya kan Berdagang itu kan Ada kapal Kapal roda lambung Tadi kan Dia kalau di darat kan Kalau bahasa Palembangnya Naruhnya dimana Kalian bawa mobil kan Jadi kapal itu yang digunakannya Jadi alat transport Para orang Tengho Zaman dulu itu adalah Kapal roda lambung Tadi Itu yang menyebabkan Mereka kemudian memilih Tempat tinggal berada Di sepanjang sungai musik Ya Oke Ada lagi kira-kira Yang bisa kita Bicarakan lagi setelah ini Tapi kita akan sambung lagi Di segmen yang terakhir Atau yang ketiga Tetap di dunia kita Kece Kembali lagi di Dunia kita Kece Masih bersama saya Dan Pak Diman Pak Diman Ini segmen ketiga Sebenarnya Masih sangat banyak sekali Yang mau kita obrolin Sekarang Kita mau ngobrolin Tentang Sejak kapan kah Rumah Ong Buncit ini Mulai membuka Untuk umum Karena saya tahu Bahwasannya Posisi rumah Ong Buncit ini Masih milik personal ya Pak ya Masih milik pribadi ya Berbeda mungkin Di tempat destinasi yang lain Sudah milik pemerintah Milik yayasan Ataupun milik swasta gitu ya Bu Lengkin bisa diceritakan Sejak kapan Ini dibuka Untuk umum Dan bagaimanakah Proses pengelolaannya Selama ini Pak Kalau mengenai Start kita buka Kalau tidak salah Tanggal 26 November ya 2017 Ya 17 Jadi kita buka Ada disitu loncengnya Sampai sekarang Ya Alhamdulillah Pengunjung-kunjung Rami terus Nah karena terganggu Ya malum aja kan Masalah COVID kan Jadi sempat tutup ya Pak ya Ya Karena kita kan Biarpun kita secara Internal Atau gimana Kita secara pribadi Memang hak kita kan Ya rasanya kan Sudah dilarang oleh pemerintah Ya otomatis kita Ada perbedaan enggak Pak Ancara pengelolaan sebelum Dan setelah menerima Para pengunjung Yang datang dari luar Oh jauh memang Pak Jauh ya Semenjak dari COVID Mulai bulan 2 ini Dari bulan 2 sampai sekarang ini Sepi total Nah itu Pak Belum mulai bangkit lagi nih Pak Setelah itu ya Pak ya Baru mungkin ada event hari ini kan Katanya mau ada acara malam mingguan Bersama Genfi gitu ya Mudah-mudahan itu Mungkin bisa mengajak teman-teman lagi Untuk mari berpariwisata lagi Ya ayo ya Rami-rami kan Kawan-kawan kunjungi ke rumah Ong Buncit gitu Nah sekarang kalau pertanyaannya Masalah destinasi wisata Pertanyaan adalah Tentang fasilitas Tentang bagaimana Transportasi ke sini Karena masih banyak orang yang bingung Mungkin ada jawaban Pak Bagaimana cara gampang Untuk menuju rumah Ong Buncit Jadi untuk Yang sering ke sini Yang biasa-biasa dari launching Sampai ke sekarang ini Pak Kebanyakan tamu lewatnya dari BKB BKB Naik ketek itu Itu Kalau rami-rami itu Kita per orang kan 5 ribu 5 ribu Ya pokoknya sudah tahu semua lah Kalau ketek-ketek dari Untuk ke rumah Ong Buncit Sudah tahu dia Ataupun kalau memang harus lewat darat Naik motor ya Pak ya Bisa juga lewat darat Oke sekarang kita akan tanya Bagaimana peran pemerintah Terhadap rumah Ong Buncit sendiri Selama ini seperti apa Pak Ah bagus itu Mbak Ada pesan-pesan khusus gak nih Jadi kalau mengenai pemerintah Ya sebelum COVID tadi Sudah melancarkan Ya kunjungan-kunjungan sini Umpamanya untuk Dari Dispar Langsung Pak Isnya ini ya Langsung mereka Datang ke sini Ya terima kasih buat Pak Isnya ini juga Mereka sudah datang ke sini Sudah ada tanggapan bagus Ya kita maklum nih Karena COVID Nah itu jadi Ya kita juga minta tolong Bantu dari Dispar kan Mengenai Dermaga Karena kan tamu-tamu ini banyak Dari Dermaga Nah jadi Sudah ada respon dari mereka Sudah bagus Mbak Terima kasih Nah jadi Ya kita maklum juga Karena COVID tadi Mungkin ada hambatan Hambatan apa ya Kita gak bisa ngomong gitu Mbak Baik mungkin Sebelum kita menutup Ada tiga pesan apa Dari Pak Diman Untuk para pemirsa Candra Demoka TV Khususnya Atau untuk seluruh Masyarakat Kota Palembang Atau siapapun Yang melihat podcast kita Pada siang hari ini Ya Tiga pesan Pesan saya Baik dengan Anak-anak mahasiswa Kalau mau Makrab Tetap kita terima Oke Ya mungkin ya Waktu-waktu itu Waktu yang kita Lagi di depan COVID-COVID-nya itu kan Waktu dekat-dekat Bulan-bulan COVID-nya itu Memang kita agak stop Nah sekarang kita buka lagi Tapi tetap kita pegang Protokol kesehatan Benar Jaga kesehatan ya Pak Ya pakai masker gitu ya Ya Kemudian yang kedua Pak Ya kedua Ayo Lami-lami Seluruh dari Baik dari mahasiswa Baik dari mana Saya tidak Parang dari mahasiswa saja Siapapun komunitas mana Ayo kunjungi Ke Bapak Buncit Bapak Buncit Alamat lengkap Alamat lengkapnya Di Tiga Ulu Kalau lewat Darat Lorong Parajudik Nangyu Atau Lorong Yucing Atau Lorong Pabrik Tahu semuanya Oke Atau kalau seandainya Lewat dari laut BKB Mbak Itu lewatnya di BKB Tadi naik ketek Satu orang Lima ribu Lima ribu Kontak dulu Pak Diman ya Biar bisa pesan keteknya ya Pesan terakhir Yang ketiga Kira-kira apa Mula ya Kira-kira apa Ya mungkin Saling menjaga Destinasi wisata Terus mengembangkan Pariwisata yang ada Di kota Palembang Jadi begini Mbak Pesan terakhir Mohonlah Pemerintah Segera Melancarkan bantuan Untuk Bapak Buncit Oh gitu Dan juga Mohon diperhatikan Itu Mbak Oke Perhatian ini dalam bentuk Tadi dermaga ya Iya dermaga Tadi kebentuk-bentuk yang lain Kan tolong Mbak Karena Bapak Buncit ini kan Sudah banyak dikunjungi Dari masyarakat mana ya Mbak Jadi sudah cukup terkenal ya Pak Iya Mbak Baik Para pemirsa Candara Dimuka TV Itu tadi Obrolan kita Bersama Pak Diman Selaku cicit Dari pemilik Rumah Ong Buncit Dan sampai sekarang Juga masih menempatnya Bersama keluarga ya Pak ya Bersama istri Dan ketiga anaknya Kemudian memang Apa namanya Tetap menjaga Kelestarian Dari cagar budaya ya Boleh kita bilang ya Karena sampai sekarang Ternyata Masih berdiri Di tengah-tengah Kota Palembang Sebuah rumah Dengan usia Kurang lebih 300 tahun Dan masih mempertahankan Ornamen-ornamen Chinese-nya Dengan sangat baik sekali ya Jadi kalau kita nanti Bisa melihat secara langsung Jadi ukiran-ukiran yang disini Itu terbuat Kayak dari emas asli Gitu ya Pak ya Tapi kalau misalnya Teman-teman masih gak percaya Mungkin bisa datang langsung ya Pak ya Tadi alamat sudah disebutkan oleh Pak Diman Dan saya pribadi Anita Dari Candra Dimuka TV Dalam dunia kita kece Mengucapkan terima kasih Atas perhatian semuanya Mohon maaf jika ada kekurangan Di sana sini Yang jelas Semoga apa yang kita sampaikan Pada hari ini Berfaat dan didengarkan Oleh orang yang memiliki Kepentingan dari rumah Om Bunci Terima kasih sekali lagi Dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton